Nissan luncurkan mini SUV berbekal turbo, Toyota Rise dan Kia Sonet gerah, berikut detailnya. Nissan meluncurkan all new mini SUV, all new Nissan. Nissan Magnite, di mana SUV terbaru perusahaan Jepang ini hadir dengan turbo. Setelah diluncurkan pada akhir tahun 2020 sebagai Datsun Magnite kemarin, kini Nissan telah meluncurkan versi terbaru dari model SUV yang diberi nama Nissan Magnite yang mampu bersaing dengan model SUV Toyota Rise dan Kia Sonet. Menurut laporan dari channel Youtube Auto DP, all new Nissan Magnite membawa sensasi baru yakni konsep SUV kompak, di mana Nissan Magnite unggul dalam performa dan tampilan mungil dikatakan sangat cocok untuk dikendarai di jalan raya. All new Nissan Magnite hadir dengan dua pilihan warna, klasik dan two-tone, di mana warna klasik meliputi black silver, onyx black dan strong white, sedangkan two-tone adalah garnet red dan code black brain, serta onyx mutiara putih dan hitam. Terima kasih telah menonton! Berbicara soal dimensi, Nissan Magnite mampu menampung hingga 5 penumpang di mana SUV ini memiliki panjang 3.994 mm, lebar 1.758 mm, tinggi 1.572 mm, dan ground clearance 205 mm. All new Nissan Magnite memiliki varian yaitu All new Nissan Magnite Upper 1.0L Turbo, CVT, All new Nissan Magnite Premium 1.0L Turbo, CVT, All new Nissan Magnite Premium 1.0L Turbo, MT, dan All new Nissan Magnite Premium 1.0L Turbo, CVT. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song a brand new dance. I wear out my third second chance. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebagai wajah robot ganas Sedangkan dilihat dari belakang All New Nissan Magnite Dilengkapi dengan bumper yang kokoh Dan didesain dengan kombinasi lampu yang menarik Serta penempatan logo Nissan Dan kaca pembesar terlihat sangat proporsional Di dalam All New Nissan Magnite Memiliki fitur head unit layar sentuh 8 inci yang terintegrasi Di tengah dashboard dan speedometer Digital 7 inci 2 yang menjadi sorotan Dari segi fitur All New Nissan Magnite Menggunakan sistem head unit Yang dapat terhubung secara nirkabel Dengan Android Auto dan Apple CarPlay Bagian dalam kemudi All New Nissan Magnite Dirancang sangat tipis Dan dilapisi dengan kulit bermutu tinggi Yang sangat mewah Dimana Jok kulit premium juga digunakan pada joknya Semua varian top of the line Nissan Magnite baru di bagian belakang Dilengkapi dengan stop kontak terpisah Untuk nuansa segar Dan dilengkapi dengan pemutar MP3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk fitur keamanan, All New Nissan Magnite menawarkan sedikit perbedaan dari setiap varian yang ada Untuk All New Nissan Magnite Upper misalnya, bagian rem hanya dilengkapi ABS EBD BA dan Vehicle Dynamic Control System Sama halnya dengan All New Nissan Magnite Premium, terdapat tambahan fitur yaitu Cruise Control, Tire Pressure Monitoring, dan 360 Camera View Kapasitas tangki All New Nissan Magnite adalah 40 liter, dilengkapi dengan teknologi kubikasi 1 liter yang digunakan sebagai jantung SUV Sementara itu, tenaga maksimum All New Nissan Magnite adalah 100 tenaga kuda dengan torsi maksimum 160 Nm Adapun performa All New Nissan Magnite cukup impresif, akselerasi kecepatan rendah dari 0 hingga 60 kpj dicapai hanya dalam waktu 5 detik Sedangkan akselerasi kecepatan tinggi dari 0 hingga 100 kpj break even dalam 11,2 detik All New Nissan Magnite juga dikatakan sangat irit bahan bakar, bila digunakan di dalam kota, All New Nissan Magnite dapat mencapai 13,2 km per liter Sedangkan dalam penggunaan dalam kota, All New Nissan Magnite hanya dapat mencapai 19,7 km Sebagai informasi untuk mendapatkan All New Nissan Magnite Upper perlu menyiapkan Rp240,8 juta untuk versi MT Rp256,3 juta CVC, sedangkan untuk All New Nissan Magnite Premium harganya Rp258,3 juta versi MT Dan Rp238,8 juta versi CVT Dan Rp238,8 juta versi CVT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton